Well, hello there, teman-teman. Selamat datang kembali lagi di Cal ini. Bersama saya, Sobostar. Dan ya, dalam video ini kita akan kembali buat nostalgia mainin game jadul atau game lama yang gak gue mainin. Yaitu PES 2010. Jujur, mungkin kalau misalnya kalian lihat juga disini, ini kayaknya langsung bikin nostalgia dari cover depannya. Lionel Messi, pake baju Barcelona 2009-2010. Plus, Fernando Torres itu masih pake baju Liverpool. Jadi awal lihat dari covernya juga bikin nostalgia gitu. Apalagi mungkin udah pas mainin ya. Hello, apaan ini? Oke, ada intro Champions League. Ya, mungkin menurut gue yang akan menjadi pertanyaan, apakah bener PES 2010 adalah PES yang paling underrated di seri PES yang udah mungkin rilis gitu. Udah bertahun-tahun rilis. Mungkin kita tau PES 2012 cukup oke lah. Dan mungkin orang banyak yang main di konsol PS3. Apalagi udah pake patch gitu kan. Terus PES 2011 juga udah banyak munculan patch-patch yang bagus gitu kan. Tapi menurut gue, PES 2010 gak ada yang bikin patch unik gitu. Ya, mungkin ada bikin kayak save editor yang tau lah kalian. Yang perih menurut kayak jadi asli atau apa. PES 2009-2008 juga ada kayak gitu. Cuman kayak gak banyak mode yang bermunculan gitu. Kalau bisa kalian cek di internet. Dan ya jujur, mungkin PES 2010 adalah salah satu yang paling underrated di dalam seri PES. Karena gue juga dulu main PES 2010 ini pertama ada di versi PSP. Dan gue baru pindah haluan ke PC karena gue baru bikin PC waktu itu. Gue nostalgia banget sampai bisa mainin sekarang juga gitu. Apalagi ya dulu pas jaman bikin gue main di PC gitu ya. Itu mungkin game yang paling gue sering mainin kayaknya. Well, hello there. Mungkin sebelum kita lanjut ke video PES 2010 nostalgia kita. Kita akan membahas disini tentang sponsor channel yang telah menjadi sponsor pada channel sebuah start ini. So, udah dia. Sponsor channel yang gue maksud yaitu dari F9Football. Dia mungkin salah satu pemain juga di member Skyboard kita. Dan levelnya kelepa ikon jadi jelas gue bisa promosiin channel F9Football. Karena dia minta juga. Dan ya, welcome juga di member Skyboard. Dia juga ternyata salah satu konten creator FIFA Cardboard juga. Dan konten sepak bola yang menarik juga. Mulai dari ya, dia ngedongeng cerita mungkin. Dan mungkin beberapa analisa yang dia bikin juga tentang pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kayak tentunya disini Chelsea lawan Madrid kemarin di UCL. Atau mungkin hari ini juga ada analisa video yang bakal dia bikin juga. Tentang pertandingan UCL yang mungkin pagi tadi dimainin gitu. Dan kemudian, ya ada konten lainnya kayak Carreboard juga. Disini dia lagi bikin Barcelona Shafi Carboard juga. Jadi manajernya jadi Shafi gitu. Kalau nggak salah kemarin dia mungkin berterima kasih sama tutorial gue juga kayak ya. Buat jadiin Shafi Manager di Carreboard dia gitu. Dan ya, disini dia lagi lanjut sampai musim kedua. Jadi kalian bisa langsung cek dia juga. Ikutin dia Carreboard Barcelona-nya. Menarik banget asli. Soalnya pake mod juga, seinget gue. Karena gue liat disini ada beberapa pemain dia yang mukanya real face. Kayak Ronald Arahu tadi gue liat. Jadi menarik. Langsung kalian ikutin dia series Barcelona Carreboard-nya F9 Football disini. Atau ya, kalian mau disini mau ngecek analisa football-nya dia. Atau analisa pertandingan dari F9 Football, silahkan. Atau mungkin ya dongeng-dongeng sedikit. Atau ya cerita sedikit tentang sepak bola juga. Bisa langsung cek channel F9 Football ini. Jadi thank you juga udah jadi supporter di channel Sobostar ini, F9 Football. Dan ya, langsung kalian bantu support aja channelnya F9 Football. Langsung kalian subscribe channelnya. Dan kemudian kalian tinggalkan komen juga. Silahkan di videonya. Ya bebas mau komen. Saya disini dari Sobostar lah. Atau mungkin ya, salam support dari Sobostar gitu. Ya pokoknya bantu support F9 Football ini. Dan ya, langsung kalian subscribe channelnya. Like juga videonya dia. Dan silahkan ikutin caribot Barcelona yang menarik dari dia gitu. Karena dia disini pure jadi Xavi Hernandez gitu. Jadi mungkin nanti gue bakal ikutin lagi buat caribot Barcelona-nya F9 Football. Asli ini menarik banget. Dan apalagi ya, filosofi sepak bolanya F9 Football juga. Wah gila, menarik banget. Kayaknya mengelebihin gue nih kayaknya. Apalagi dari sistem analisa aja gitu. Jadi ya, langsung kalian cek aja channelnya. Subscribe. Jadi ya, mungkin segitu dulu aja. Kita langsung lanjut aja ke video Nostalgia PES 2010 kita. Tapi, ini yang bikin Nostalgia. Kalau pas masuk menu, gue mau ngecek dulu soundtrack deh. Ini pas masuk menu, bikin Nostalgia itu pas soundtrack masuk ya. Dan ini nih, soundtrack ini Atlantis to Interzone yang bikin gue mungkin langsung merasakan nostalgia. Pas baru masuk PES, itu pasti lagu ini gitu. Dan ya, ini bandnya dari Klaxons juga. Gue kayaknya gak tau ini band udah kemana. Tapi ya, ini band yang mungkin terkenal gara-gara PES sama Need for Speed Prostrid. Karena gue inget Atlantis to Interzone ini lagunya ada di Need for Speed Prostrid juga. Dan ada band lain juga yang menarik. Pada jamannya, terkenal juga Stereoponics, Keen, kemudian DJ Shadow, Paul Weller, Delphic. Terus The American Rejects juga ada di Chemical Brothers. Terus kemudian Black Kids, William Motts, Kaiser Chiefs juga. Ya, pada jamannya terkenal banget. The Courtiners, ini lagu MU juga terkenal. Not 19 Forever. Terus Andrew Wike. Terus ada Obestang juga. Dan ya, beberapa lagu lainnya disini dan soundtrack generic dari Konami-nya juga disitu. Asli, ini soundtracknya bagus banget, menurut gue. Dan kalau saya, ini adalah, gue bakal ngatain sih, soundtrack terbaik dalam sejarah PES. Ini opini gue ya. Mungkin kalian banyak yang bilang, enggak bang, PES 2017, 18 lah. Mungkin kedua terbaik menurut gue PES 2015 sih. Karena itu soundtracknya bagus-bagus semua. Tapi menurut gue, no. Pertama, PES 2010 sih soundtracknya ini bikin nostalgia banget. Dan apalagi ya, band-bandnya ini sesuai sama genre gue juga gitu. Jadi makanya, salah satu favorit. Tuh kan lagunya langsung ngeplay gitu. Bikin nostalgia emang. Tapi gue takut kena copyright juga. So, ya, kenapa bisa dibilang ini PES yang paling underrated? Mungkin ya, kita tahu disini ada mode di Champions League. Kalian bisa mainin competition-nya juga. Atau mungkin exhibition match. Seperti biasa lawan kom, atau mungkin lawan teman kalian, atau mungkin keluarga kalian. Dan ya, disini gue udah atur juga kayak, ya, sempat main dan sempat nyeting-nyeting. Match level gue mainnya reguler. Dan ya, mungkin kemarin segi test drive juga sebelum ini. Tapi, kalau kita mau nyoba nostalgia, kita pergi ke edit mode. Dan disini kita bakal cek pemain-mainnya. Dan ini kalau nggak usah, pertama kali juga MU ditinggalin sama Cristiano Ronaldo juga. Karena ya, disini MU kalau nggak usah, bukan salah satu menjadi tim terbaik di PES kalau nggak usah. Tapi Liverpool, di Liga Inggris yang terbaik sama Chelsea. Ya, Chelsea juga yang paling terbaik. Karena kalau bisa kelihatan di sini, Arsenal dulu ya. Arsenal itu pemainnya banyak yang bagus-bagus. Kayak misalnya, nah, William Gallas. Terus, kemudian Arsha Vinny masih ada. Walcott. Cesc Fabregas ini masih belum berewokan juga. Terus, ya, Manuah Almunia jelas. Terus, kemudian ada Silvestre juga ini pindah dari MU. Terus, Filipe Senderos. Johan Juru. Di Abi juga ada disini. Aaron Ramsey. Aaron Ramsey belum real face. Kieran Gibbs juga belum real face. Masih ada Ebuwe juga ini. Dulu OP nih, Ebuwe. Terus, Samir Nasri. Oh, ini Eduardo da Silva-nya Kroasia. Dan Lord Banner. Oh my God. Lord Banner. Udah real face lagi gila. Terus, Carlos Vela juga. Vito Manon. Kemudian, Wilshere. Rosicky. Ya, pokoknya banyak lah. Ini pemain-main legenda yang menarik semua di Arsenal. Terus, disini ada West Baitlands itu Birmingham. Gue lihat dulu pemainnya, bentar ya. Kalau nggak salah, belum ada... Ya, belum. Belum ada si itu. Apa ada pensiun, gue nggak tahu. Nah, ini Chelsea, kita lihat nih. London FC namanya. Peter Ceksi Helm. Alex-nya... Gue lupain Alex-nya Milan nih, nggak usah. Alex-nya Milan atau PSG. Bosingwa. Kemudian ada... Maluda. Oh my God. Anelka. Drogbao. Ini, lihat dari squad semua. Kalau kalian lihat dari Edit Mode, ini... Nostalgia banget, asli. Ricardo Carvalho juga sebelum ke Madrid. Belletti juga ada. Terus... Oh ya, Chelsea masih punya deko juga disini. Masih punya balak juga. Wah, komplit pokoknya. Sturridge juga masih muda juga disini. Baru dibeli dari City, nggak usah. Terus Yuri Zirkov juga ada. Dan... Claudio Pizarro. Ya, Claudio Pizarro yang pernah main di Munchen sama Werder Bremen. Pokoknya terkenal banget di Bundesliga. Pernah main di Chelsea. Ya. Itu. Dia yang gitu. Dan si Liverpool. Liverpool juga ini... Kalau nggak usah, lisensinya Liga Inggris itu Liverpool sama MU doang. Karena lihat dari covernya ya, kita udah lihat Veranda Torres gitu kan. Dan ya, Derkait. Disini ada Lucas Leiva juga. Ya dulu Derkait ini salah satu favorit gue sih di PES 2010. Enak banget pake dia. Mas lain itu kalau nggak usah, winger favorit gue pake Robben. Enak banget pake Robben asli. Di PES 2010. Ya, nostalgia banget asli. Dan ini ya, Veranda Torres. Kyrgyakos. Pasti ada Agir juga. Terus Aquilani. Oh my god. Aquilani. Voronin. Ryan Babel. Oh my god. Lord Babel ada disini. Dan David Nggok juga. Terus... Ya, Yossi Benayun juga ada disini. Oke. Terus ada Van Der Sar juga. Terus Ferdinand. Vid... Ya, ini duet terbaik sebelum Maguire menyerang MU gitu kan. Ya, pokoknya dulu ini duet back terbaik favorit gue sih. Ferdinand sama Vidic. Sama strikernya apalagi. Wuh, ini Bear Batov. Tinggal asal shoot aja langsung masuk sama dia. Terus ada Rooney. Terus kita lihat. Terus ada Jonny Evans juga. Gary Neville. Terus si Raja Cedera ini. Owen Hargreaves. Ada. Terus... Oh iya, Antonio Valencia udah ada. Dan... Maceda. Wonderkit MU. Plus... Orang-orang bilang ini sepengkhianat. Ya. Yang karena-karena mungkin Newcastle degradasi. Dia pindah ke MU gratis gitu. Cuman gak main banyak sih gitu ya. Oh, ada Daniel Valbeck juga. Oh my God. Dan kemudian Leong. Leong tuh kalau saya yang paling bagusnya... Ada... Pjanic. Karl Strom. Mitchell Bastos. Oh iya. Oh my God. Grenier disini. Keeper juga pasti Loris. Ya, Keeper pasti Loris. Dissandro Lopez. Ya, pokoknya banyak lah pemain lainnya. Dan kalau mau kalian lihat Marseille juga. Marseille ini paling menarik sih. Marseille paling inget. Gue selain ada Ben Arva. Mbak Yeniang gitu. Atau Benjamin Ceyroy. Ini. Mana nih? Morientes. Fernando Morientes. Ini. Ya, Lord Morientes bermain sama Marseille dulu. Legend Liverpool. Legend Real Madrid juga. Ya, ini salah satu legenda favorit gue. Terus kemudian kalau disini buat seri A. Oh. Eh, seri A mah gak usah ditanya ya. Mungkin nanti kita bakal coba sekalian Master League juga ya. Karena disini ya kalian lihat pemainnya Milito, Eto'o gitu kan. Gue bakal coba pake Inter deh. Karena Inter paling menarik. Apalagi ya punya Balotelli gitu. Masih jauh. Ini. Jaman Inter juara kan. Jaman Inter juara UCL nih. Terus Juventusnya juga ini menarik sih. Masih ada. Camoranesi. Diego Ribas ini. Ya, Diego Ribas. Trezegue. Kemudian Jovinko. Salihamizic. Oke. Dan kemudian ada Tiago-nya Atletico. Warkisio. Wah, gila apa kayaknya. AC Milan juga apalagi sih. Masih ada Ronaldinho. Pato gitu kan. John Kulovski. Huntelar gitu. Abis pindah dari dalam Madrid langsung ke Milan. Oh my God. Masimo Odo. Filippo Inzaghi. Dan Borrello. Wah, gila. Dan kita lihat kalau gak saya Ajax. Ajax juga masih ada Suarez. Suarez disini. Eh, iya. Suarez kalau saya udah real face ya. Ya, betul. Terus Alder Wirel. Terus ini. Ini kalau saya CM De Jong ya. Atau Lut. Nah, ini CM De Jong. Lut De Jong gak pernah main di Ajax. Kemudian Rommedal juga masih ada gitu. Legend Denmark ya bang. Ini buat squad Barcelona. Barcelona mungkin kalau dari, dari, ini ya. Dari squad. Keliatannya kayak AB aja gitu kan. Tapi lihat. Yaya Ture. Ibrahimovic. Di Ari Angri gitu. Ini trio mungkin yang paling mematikan pada jamannya. Dan kemudian ada Bojan juga. Mantap. Dan salah satu legenda favorit gue. Eydur Gudjonson. Masih di Barcelona dia. Terus kemudian ada Martin Caceres juga disini. Sama Gabriel Milito. Adeknya Diego Milito. Plus, disini Real Madrid-nya juga cukup unik sih. Dan gue lihat, Real Madrid itu lihat penyerangnya mematikan semua. Kalian mungkin, ya ini era Galacticos ya. Ya kita tahu ya, harusnya Madrid bisa juara. Tapi, ya efek pelatih juga. Pemain udah bagus. Tapi, ya pelatihnya bapuk gitu. Jadi percuma gitu. Kalau udah Galactico bagus-bagus deh. Mereka beli Benzema. BKK. Wironaldo gitu dari MU. Terus beli Ashabi Alonso. Beli, siapa lagi? Arbello lah kalau saat musim ini. Terus beli Raul Albiol. Plus, beli... Terakhir itu Negredo kalau saat dipulangin. Iya. Dan dia nggak main sama sekali. Tapi kalau bisa kalian lihat. Ada Van der Vart. Ada Snyder. Ada Roy Stone Rente. Oh my God. Van Nistelrooy sama Robin. Dan ini pemain Belanda. Mungkin era menyerang Real Madrid sih. Karena kan biasanya kalau pemain Belanda. Pindah ke... Mana? La Liga kan pasti. Main di Barcelona gitu kan. Karena mungkin efek Johan Cruyff gitu. Tapi nggak. Ini pemain-main Belanda pada main di Real Madrid gitu. Unik pokoknya. Dan ya masih ada Haji Guti. Marcelo juga masih botak. Iya. Terus Bigul Torres juga. Terus Christopher Matt Zalder. Oh my God. Oh. Bikin nostalgia banget liat Matt Zalder. Oke. Kita langsung lanjut aja ya. Buat mainin pertandingan. Kita udah cukup nostalgianya. Karena kita bakal coba mainin match Champions League. Nggak mungkin kita exhibition. Kita bakal coba pake Marcella disini. Karena gue pengen pake M-Orientes gitu. So. Ini stadionnya. Ada pilihannya ada banyak nih. Stadion. Kalau namanya stadion. Ya. Stadion generic. Anfield. Lisensi. Ultrafort juga lisensi. Wembley. Stadion lisensi. Kamnu. Santiago de Rabeu. Dodragao tuh. Porto. Jose Alvarede. Gue lupain stadion siapa. Kalau salah. Lisbon. Kalau salah. Terus kemudian DALUS tuh. Benfica. Amsterdam. Ajax. Kemudian Stade de France. Ini stadion bersama. Eh nggak. Stadion PSG. Sorry. Stade de France. Stadion Luis baru. Ini. Monaco kalau salah. Amazonas. Kemudian Bristol Mary. Ini palsu kalau salah ya. Kepala pelangku gue gak tau. Mohamed Luis ya. Masalahnya udah palsu. Kecuali Giuseppe Miazza. Hah? Ada Sansiru sama Giuseppe Miazza? Waduh. Menit. Bedanya apa? Oh. I get it. Oke. Ini unik lah. Giuseppe Miazza. Tribun atasnya dipotong ya. Biar kebedain gitu ya. Terus di sebelah kiri ya ada panggung mereka. Kalau di Sansiru enggak. Ini pure banget stadion bentuk asli ya Sansiru gitu. Kalau Giuseppe Miazza agak dimodif dikit. Tapi. Harusnya sih Sansiru gitu. Giuseppe Miazza tuh. Aneh emang. Ini What Ice Roma dan sisanya random. Gue main stadion random aja. Oke. Difficulty kita mainnya reguler. Karena gue belum terbiasa banget sama gamenya. Jadi ya oke. Terus ini kalian milih stripnya juga masih 2D. Lihat. Aduh. Lihat baju MU masih yang away lagi. Away-nya bagus ya tuh menurut gue. Kayak warnanya tuh cocok gitu. Corak si V-nya gitu. Warna biru gitu. Dan kalau nggak salah dulu gue punya baju KW-nya. Tim select ya. Kita pilih tim disini. Terus gameplay. Ini gameplay nih. Ini paling gue nggak suka sih tampilannya. Ini kekurangan dari best 2010. Lihat. Kalian kalau nggak bisa nggak bisa ngatur posisi pemain deh. Nggak deh gue coba ganti Morientes. Sekarang Morientes wajib main. Nggak mau tau. Ini asli ini kalian memilih line up yang nggak tau. Pemainnya siapa gitu. Nggak ada fotonya gitu. Dan kalian nggak tau. Misalnya. Ini siapa C-Roy gitu kan. Posisinya cocok main dimana. Ada tuh CMF. SMF. Ya problemnya PES 2010 sih. Pengaturan game plan-nya aneh. Oke. Langsung kita lanjut aja ke mode kick off-nya. Let's go guys. Oke. Ini ada intro Champions League. Tapi nggak ada lagunya sempat sekali. Bukit gara-gara gue kecilin audionya sih. Tapi ya. Ini dia. Intro masuk Champions League. Dan nanti ada intro buat masuk pertandingannya. Jujur. PES 2010 pada zamannya. Atmosiver itu lebih bagus dari Viva loh. Sebelum Viva 12 menyerang. Asli ini atmosfernya lebih kerasa gitu. Lihat dari entrance stadionnya. Kelihatan banget. Ini feel tuh beda gitu. Atmosfernya kerasa banget. Ya ini kalau buat awal pertandingan doang gitu. Tapi giliran pas kita mainin gameplay. Atmosfernya agak beda gitu. Apalagi ya efek ada untem Champions League juga gitu. Itu kerasa banget. Buat ya pure gameplay yang menarik gitu. Oh my god. So much nostalgic bro. Mainin ini. Oh iya kita punya Gabriel Heinze juga tuh. Legend MU, Taibo, Ben Arva masih main. Terus itu ada shop aja deh. Pokoknya diliatin satu-satu pemainnya. Pokoknya paling gue tunggu ada Morientes. Apa gue Morientes? Di ujung kok kayaknya. Bener. Kiran gak gue bawa gitu. Maksudnya ini tahun terakhir Morientes jadi pemain sepak pula. Sebelum gantung sepatu. Terus saya klub terakhir kayaknya di Marse. Ya ini tampilannya masih simple. Penonton apalagi liat kalian masih cardboard banget. Kayak pake kardus ditempelin gitu kan. Dan ini Verando Morientes. Salah satu legenda striker favorit gue. Pada zamannya gitu. But ya langsung kita mulai di sini buat kickoff. Kamera udah gue setting juga di luar tadi. Bunga mulai pertandingan. Let's go boys. Gue gak tau ini suara komentator kegedean atau enggak. Gue coba cek dulu. Sistem setting. Sound setting. Komentari... Oke komentarinya mungkin lima bar aja ya. Semoga gak kedengeran habis. Gue dulu inget di PSP itu ya. PES 2010 gak ada komentator loh. Dan gue baru nyadar. Oh iya dulu ada di PC. Ada baru ada komentator gitu. Itu aneh banget. Ini gerakannya juga masih kayak 90 derajat banget pemainnya. Jadi kayak masih kaku banget gitu pure. Oke ayo mandanda safe. Nice. Nice mandanda. Oke cari bonar dulu di situ. Edward Cissé di sini. Dan larinya juga kalau misalnya kalian pecat lari langsung lari gitu pemainnya. Gak ada ancang-ancang dulu tuh. Tuh liat orientes tuh liat tuh. Gue cek aja juga kayak gitu gitu ya. Jadi kalian gue cek-go cek aja gampang emang di sini. Oke ferado orientes shooting masih ke safe sebaik Efra teradak. Enak banget asli gameplay. Nyaman banget meskipun ya kaku-kaku tapi gak usah pake ribet gitu. Makanya dulu ya past tuh bisa dibilang game yang game sepak bola yang arcade banget gitu. Oke mbak Yeni yang gerakannya gue simple banget gitu kan. Dan jebret abriel. Oh orientes. Gue dapet juga masih ke safe. Oke ini gue mainnya 5 menit deh jadi pasti kecepetan gitu. Oke jadi kayak otomatis banget. Kalau kalian mau ngatur tendangannya gimana. Powernya gimana. Jadi simple banget dulu. Game sepak bola dulu sesimpel ini gitu. Gak pake ribet ada scripting lah. Ada ini itulah gitu kan. Tackle juga cuman simple. Pecet X aja langsung otomatis knuckle gitu. Unik emang dulu. Gak usah dibikin ribet gitu ya. Efek teknologi baru juga gitu kan. Pake engine baru gitu. Oke orientes. Solorannya aja. Waduh langsung disergap 7 orang cuy. Orientes gitu. Oke tayu bo. Ben Arfa sih nih. Ben Arfa. Gue cekan mantep. Ben Arfa. Oh gila. Orientes syuting. Waduh gila. Ada 5 orang cuy. Bloki Morientes. Waduh. Dikurung nih Morientes. Gue cekan mantep. Orientes. Shooting langsung. Waduh masih kesave juga sama vendor. Sar. Vendorsar. Masih kesave juga pak. Mengapa gitu. Oh corner. Oke. Cornernya kalau saya masih simple banget disini. Sama masih bisa gampang masuk kalau saya. Cuman ya harus timingnya perfect. Niang. Niang langsung 1-0. 1-0 disitu buat Marseille. Goal oleh Niang. Bukan Baye Niang kayaknya. Niang dong gitu. Nggak tau siapa. Nice. Gue pengen liat Orientes goalin gitu. Legenda favorit gue soalnya. Mantap Marseille. Goalin juga mereka. Gila. Disitu langsung dibuang tuh. Ini Park Ji Sung kan. Lepas dia. Keambil sama Niang. Niang shooting aja langsung. Udah diblokir disitu pada semangat. Backback MU. Nice. Cairoy. Lepas dia. Ditekel sama Bear Batoff. Waduh. Lepas juga nih. Fletcher. Waduh. Langsung kepleset. Mandanda. Oke. Di bobol MU. Sama Diden Fletcher. Gila. Lepas dibikin draw dong. Tadi pake mau counter attack. Tapi gagal juga gitu. Oke Anderson. Oh gila. Lurusnya bisa masuk loh. Oke. Eduard Cisek. Last. Bruh. Oh. Safe kaki luar biasa dari Pandersar. Kita kalah langsung. Oh my god. MU yang menang. Gila. Penaltinya juga ribet juga deh. Simple. Tapi ribet gitu. Kayak ngarahnya tuh emang harus perfectly banget gitu. Oh damn. Oke. Kita langsung rage quit aja ya. Kalah penalti tuh. Ya suai yang gue harapkan. So. Disini ada mode master league. Kita bakal coba main master league aja nih. Select team. Oke. Disini pilih timnya. Mungkin gue bakal coba pake inter. Nggak. Kita udah pake inter di yang sebelumnya. Oke. Kita bakal coba pake MU deh. Karena penasaran mas squadnya juga. Customize. League structure. Kalau usah ini kita. Oh iya. Kita bisa. Mau dimasukin ke liga mana gitu. Udah pada. Ada jamannya gitu. Udah ada pada jamannya gitu. Fitur itu tuh. Terus general setting ya. Gue main regular. Forward. Oh ada classic player. Mau usah classic player harus beli kah? Gue lupa. Atau dapetin dari mode tertentu ya. Semenjak PES 2008 gak usah. Oh iya. Ini dia. Game Jepang. Setiap masuk ke mode tertentu. Pasti ada animasi uniknya gitu. Itu efek game Jepang. Oke. Welcome to the master league. Your very own field of dreams. Oke. Kita ngebangun ultimate football club. The new season has kick off. Dan ya kita dapet sponsor juga disini. Gue sponsorship. Kita dapet Canadian Beverage Company ya. Minuman Kanada. Karnadoley. Pongsa gue inget dulu pake patch. Dia sponsornya namanya asli. Jadi gue dapet HSBC lah. Terus kemudian dapet KFC lah. Dapet. Apa lagi ya? Dapet T-Mobile. Nah ini nih. Roots. Roots Mobile tuh harusnya T-Mobile nih. Gue inget soalnya pake patch dulu. Cuman ya seperti yang gue bilang. Underrated. Kerapa Pesturus bulan itu underrated. Patchnya gak begitu banyak. Patchnya gak begitu banyak yang bikin. Mungkin gara-gara simpelnya. Mereka cuma editing. Save game atau apa mungkin. Mungkin dia cuma nambah DLC doang. Paling kayak gitu. Oh kita dapet. Budgetnya banyak juga nih. 190 juta cuy. Tim kaya emang. Vandersar retire. Padahal retire musim depan. Padahal retire pas Champions League 2010-2011 tuh. Vandersar. Oke ini dia tim. Menunya. Menunya cukup kompleks sih gue liat. Jadi si clubhouse. Kalian disini mau pilih trainingnya gimana. Disini. Nah ini udah ada muka pemain ini nih. Semenjak Pest 2010 kayak ya. Udah ada muka pemain dan experience point ini buat naikin overall pemain kalian. Gue lupa kalau saya harus pake specialist training gak? Oh ini. Pake skill card ini nih. Jadi during the special day the player able to attend the normal training. Oke. Jadi buat special sih. Dan kalian harus beli. Jadi biar bisa naikin training ya overall pemain kalian gitu. Team office kalian disini buat ngecek. Mungkin kayak buat beli staff baru mungkin. Terus kemudian sponsor yang kita lagi pake. Dan buat beli pemain. Dan disini scout udah ngerekomendasiin pemain. Kita liat. Siapa aja. Kita bisa dibeli Buffon. Vanestroi bisa kita pulangin. Amaury. Given. Adrian Mutu. Oke. Mancini nya inter. Oke. Kemudian. Oh Robin. Oh. Oh. Oke. Gue bakal beli Robin. Ini pemain paling enak nih. Buat dipake. Kita negotiate. Gue gak tau harganya berapa. Value nya 4 juta gitu. Tapi gak tau harga fullnya berapa gitu. Karena pasti pemain yang kita beli mahal nih Robin. Oke. Mungkin kita langsung lanjut dulu. Oh. Kalian bisa liat kalender disini. Ya. Kalender masih simple. Pake week 1. Week 2. Terus besoknya game. Kayak gitu. Ini simple banget. Dan ya. Kita bisa langsung di championship di awal musimnya. Juga. Dan sini ada international break. Oke. Menarik. Oke. Let's go. Kita bakal coba next. Dan oh ya tuh. Experience point. Dan kita lihat Ritchie Delayat mana nih. Ritchie Delayat naiknya cuman dikit. Teamworknya jadi ngurang. Karena dia gak training bareng sama. Team kita gitu. Bareng-bareng. Oke. Oke. Kita next dulu. Gue lupa deh. Ini maksimal player di. Satu tim berapa ya di PES. 32 atau 40. Gue lupa. Karik injured lagi training. That's a bad sign. Atel you dead. Dan Robben. Oh, broke down Robben. Gak jadi pindah. Kenapa dia? Kita cek ya. Apakah gue nawarnya terlalu rendah? Robben. Enggak. Dia gak mau. Kita coba beli yang lain. Aduh. Gak boleh Robben cuy. Padahal gue pengen beli Robben. Salah satu main favorit gue soalnya. Di PES. Overnor. Terus Del Piero. Ini pemainnya dikasih. Bentar. Ada Raul. Van Isleroy. Deko. Ada Deko juga nih. Dekonya masih 88 lagi. Wow. Oke. You know what? Gue punya ide. Pulangin Cristiano Ronaldo. Baru dibeli. Lalu kita pulangin gitu. Ronaldo. Ronaldo Brazil disini gak ada. Kalau saya dia classic player. Bareng Neymar juga. Nah. Ronaldo ini kita beli aja nih. Negotiate. Apply. Ya. Kita coba ya. Kita coba pulangin Ronaldo gitu. Pasti semua master league gitu. Kalau pakai Emi pulangin Ronaldo gitu. Pada zaman. Transfer window close soon. Ronaldo broke down lagi. Ada apa sih? Kita gak bisa beli pemain jadi. Tidak. Gak bisa beli pemain jadi. Kita coba beli Robin lagi nih. Ya. Soalnya kalau dulu deadline day gak ada apa-apa. Gak ada. Mungkin. Yang unik-unik gitu. Ya. Robin disini. Kalau gak bisa kita beli. Oke. Saatnya coba. Kita datengin. Penggawa. Belanda yang lain. Wissley Snyder. Oh. Masih di Madrid ya tadi ya. Snyder. Ya betul. Masih di Madrid. Kita coba ya. Gak bisa kita beli. Gak bisa kita beli kayaknya. Apa udah habis transfer window ya kali? Cuman pemain yang rekomendasi doang nih. Bisa kita beli kayaknya. Gak bisa. Oh. Gak bisa. Berarti kayak udah habis transfer window ya. Gak bisa. Udah habis gitu kan. Nah. Oke. Udah habis gitu. Jadi kita disuruh pertandingan dulu disini. Nah. Nia. Cutsi ini langsung simple buat masuk ke pertandingan nih gitu. Tiba-tiba langsung aja. Dan ada entrance dulu. Gak usah. Singet gue. Ya. Betul. Entrance buat masuk pertandingan. Dan ya Master League luat ini sih. Mungkin simple banget ya dulu ya. Kalau dari menunya. Dari sistem cara negosiasi. Gak banyak cutscene gitu kan. Cutsi ini cuman kayak cutscene unik. Game Jepang gitu lah. Tipikal game Jepang lah gitu ya. Jadi gak banyak yang unik lah gitu. Dari cutscene dan lain. Menu-nya juga simple gitu. Apalagi kalau bisa headline news juga gak ada berita menarik. Cuman artikel doang. Nanti gue kasih liat deh. Gimana. Baik. Lalu kita mulai pertandingannya. MU lawan Birmingham. Pusat. Baru aja mulai. Masuk ditabrak gue. Oke. Michael Owens nih. Rooney tackle. Gak pelanggaran. Bagus. Gak pelanggaran cuy. Gak pelanggaran. Let's go. Rooney. 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 Masuk dong. Mantap itu. Gue cek berapa pemain tadi dia. Sebelum masuk jadi 1-0. Mantap. Main Rooney. Gila-gila. Asis luar biasa tadi dari Luis Nani. Legend Venezia. Sama Orlando City. Bukan Legend MU. Padahal Rooney ngejatuhin main dulu gak pelanggaran. Karena efek kena bola dulu sih. Nani. Rooney. Gue cek dulu. Gue cek 2 pemain disitu. Mantap. Mantap poin Rooney. Michael Owen. Owen. 2-0 disitu. Buat Manchester United yang wajar loh. Lawannya Birmingham City cuy. Westbitland City itu. Baju kayak Chelsea gitu kan. Baju Chelsea London FC palsu gitu. Mantap Michael Owen. Seberasih simple banget. Oke. Mantap Owen. Asis dari Wayne Rooney disitu. 2-0. Michael Owen sepengkhianat katanya. Oke. Vidic debat. Nice. Cari-kari. Cari-kari Owen. Owen cari Rooney. Woy. Oke dia. Woh. Rooney. Woh. Rooney enak banget disitu. Tinggal jalan doang ya dribble. Langsung masuk dia. 3-0 cuy. Gak tau ya. Menurut gue ya. Animasi. Pes-pes dulu tuh ya. Dari. Mungkin terakhir dari 13 tuh unik loh. Menurut gue animasinya. Oh ya oke. Full time whistle. Dan. Iya. Mungkin gue harus. Kayak akhirin dulu disini. Takutnya durasi kepanjangan. But ya. Ini dia. Tampilan master leaknya dulu kayak gimana. Mungkin harusnya. Gue juga bakal coba main. Become a legend. Tapi. Mungkin kita simpen lain waktu aja. Buat kita lihat. Termsus window is close. Kenapa tadi kita gak bisa beli pemain deh. Snyder aja gak bisa kita beli. Quaresma juga gak bisa. Aneh. Oke dan. Iya staff salary dan lain-lain. Oh my god. Jadi bangkrut sih. Salarinya liat minus 83 juta cuy. Ini kalau bisa kita beli pemain gimana ya. Oh gila sih. Oke. Mungkin gue akhirin dulu aja. Thank you very much. Buat yang udah nonton sampai sejauh ini. Mungkin ya. Kalau bisakan liat pen. Lihat konten gue main game jadul lagi. Jangan lupa juga buat subscribe. Dan juga mungkin di like. Dan mungkin juga di share. Mungkin ke teman-teman kalian. Siapa tau pengen liat. Nostalgia. Bareng lagi gitu. Dan mungkin ya. Siapa tau kalian liat juga konten. Selain gue main game jadul. Sepak bola juga. Selain pes sama viva. Ya. Silahkan juga langsung subscribe channel ini. Karena siapa tau gue bakal main coba. Game fps tembak-tembakan. Atau mungkin. Game balap. Yang jadul juga gitu. Selain game bola. Ditunggu aja. So ya. Buat sekarang. See you next video. Take care. And goodbye. Bye. 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 Bye.